Di video kali ini kita akan unboxing salah satu inner monitor Local Pride dari 7acoustic Proxima. Bagaimana unboxingnya? Bumper dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel Sounding Reti bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa dengan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lagu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sounding Reti, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. 7acoustic sendiri adalah sebuah brand yang berasal dari Bandung, jadi local pride banget ya. Sebelumnya mereka sendiri memproduksi inner monitor yang bisa kalian custom, atau spec ops namanya, bisa kalian custom tuningannya sesuai dengan preferensi kalian. Tapi kali ini kita akan membahas sebuah inner monitor universal dari 7acoustic yang menggunakan satu balans armature. Sama halnya seperti etymotic, yaitu Proxima. Untuk harga sendiri, Proxima ini dipasarkan di angka 1,6 jutaan, tapi kita mau thanks berat banget untuk paduka Denny atas giveaway Proxima ini untuk dapat kita review juga. Biar gak berpanjang lebar, langsung aja kita unboxing. Oke, berikut adalah box dari 7acoustic Proxima. Di sini ada gambar atau siluet inner monitornya, ada tulisan Proxima. Lalu di sini ada full range single balance armature inner monitor. Di sini ada tulisan Proxima. Di bagian belakang sendiri ada sedikit penjelasan kalau kalian mau lihat. Your pocket size studio reference monitor. Jadi memang targetnya ini mirip-mirip seperti etymotic, yaitu reference monitor. Di sini ada beberapa spesifikasinya. Ini adalah target dari Proxima ini, di mana cukup flat ya. Kita lihat bass sampai ke mid-nya ini cukup flat. Nah, di sini bukan perbedaan left dan right channel-nya, tapi penggunaan yang biru ini, yang merah ini untuk yang single flank, yang biru ini untuk yang triple flank. Jadi itu perbedaannya. Configuration single balance armature, spec nose, full range, impedance 20, blablabla. Ini dual pin ya, 0,78 mm berarti detachable. Seven acoustic engineered and assembled in Bandung, Indonesia. Wow, local pride banget ya. Kita langsung aja unboxing. Oke. Biar nggak berpanjang lebar. Kita langsung aja. Unboxing cepat. Ya, kita mau thanks berat juga untuk Bro Denny, karena ini kita menang giveaway sebenarnya. Jadi ya, kita dapat produk ini gratis, karena menang giveaway waktu itu untuk ikut review di Surabaya. Oke, kita langsung buka aja untuk melihat isi dalamnya. Ini ada semacam sliding. Oh, disini ada inner box-nya. Tarik. Jadi ini outer box-nya ya? Wow, dipikirkan sekali ya? Jadi ini ada inner box-nya, ada embosan silver gitu, tulisan 7 acoustic. Keren banget. Dan sisanya polos. Kita akan lihat bagian dalamnya. Kita coba slide lagi. Oke, kosong. Kita lihat. Ini kayak ada busa gitu. Oke. Oke. Ini adalah kartu. Kartu. Oke, gift. Purchase date. Gift. Oke, ini adalah sebuah gift, jadi warranty card-nya. ini dipikirkan sekali. Bahannya ini cukup tebal ya? Kalau kalian lihat di sini, bahannya cukup tebal ya? Ini ada case. Kita lihat case-nya. Kita lihat case-nya dulu. Sebentar. Ini agak sulit ngeluarinnya. Oke. Oke. Oke, oke, oke. Oke, kita lihat sebentar. Disini kita lihat. Ini air monitor-nya. Kita keluarkan dulu semuanya. Oke. Ini adalah in-air monitor-nya. Minimalis banget ya. Dan ini pasti fitting-nya enak banget nih. Karena housing-nya kecil banget. Dan di bagian dalam disini ada sebuah kompiremen yang berisi 3 pasang airtips. Dan satu yang terpasang. Disini ada, kita lihat aja. Ada airtips berwarna kuning dan berwarna hitam. Disini terpasang satu yang berwarna putih. Jadi total ada 3 pasang airtips. Kita akan lihat lagi. Jadi sudah habis kelengkapannya. Kita akan lihat isi di dalam case-nya. Oke, case-nya ini thin case. Yang mirip seperti kita bilang C-Audio. Dia mirip banget seperti thin case C-Audio. Kita lihat dalamnya. Oke. Di bagian dalamnya kita diberikan sebuah keychain. Dari 7 Acoustic dan sebuah sticker. Sticker hologram 7 Acoustic. Keren banget. Dan ini adalah kabelnya. Oh, tidak lupa. Ini sebuah triple flank. Khas dari etymotic. Mesti ada kan? Triple flank airtips dan juga kabel. Kabel 7 Acoustic. Kita akan coba pasang. Berikut adalah penampakannya jika sudah dipasang kabel. Terkesan minimalis banget ya. Dan sederhana banget. Untuk kabelnya sendiri, kita lihat di sini. Empat braid kabelnya. Dengan jack berbahan metal. Kita akan coba impresi sebentar ya. Bagaimana suaranya. Oke, untuk impresi singkat dari Proxima ini memang dia suaranya cukup netral. Ya tidak banyak bumbu yang aneh-aneh. Tapi suaranya ini somehow tidak sekaku etymotic. Tapi ini baru first impression ya. Menurut saya tidak sekaku etymotic. Dengan suara yang kita bilang lebih luas juga dibandingkan etymotic yang suaranya memang lebih kaku. Tapi untuk kelas monitoring, saya bilang ini salah satu inner monitor yang monitoring banget sih. Mengingatkan saya pada etymotic, tapi tidak membawa keburukan dari etymotic. Yaitu suaranya yang agak kaku. Menurut saya suaranya ini lebih luas. Dan tetap mempresentasikan sebuah monitoring inner monitor. Jadi kalau memang kalian yang mencari alternatif dari etymotic yang memang suaranya agak sedikit kaku. Inner monitor ini bisa kalian pertimbangkan. Dan suaranya tidak sekering etymotic. Itu menurut saya sekali lagi. Nanti kita akan bahas lebih dalam di review terpisah untuk lebih detailnya. Mungkin sekian dulu untuk unboxing Proxima kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai inner monitor saat ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari SoundDigit. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!